Supir angkot di Kabupaten Cianjur di jarak polisi lantaran Ketohian Ngagasab Bangsal atau Pare Anureana Saton di salah sehici panggilingan Pare. Eta Bangsal Teh Jualendai lantaran harga Pare Garing Kiwari Kermemajah Naundak. Rengrengan polisi tipuase Karang Tengah, Pore Cianjur, nyerak supir angkot tuan di Kabupaten Cianjur lantaran Ketohian Ngagasab Pare Garing Salapan Karung anu beratna ngahontas satu antis salah sehici panggilingan. Dua pelaku anu diceraktennya ta OS Deng Ye A anu ngalakonan lampana kucara ngaboboha tembok benteng panggilingan di Kampung Cihulang di Salangan Sari Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Eta pare hasil maling nate rencanana bakal dijual ku para pelaku lantaran Kiwari Harga Pare Garing di Kecamatan Karang Tengah, Gesmemeje, Nanga Jawul. Eta Kayante jadi marga lantaran utama ke para pelaku di Nanga Lakonan, Aksina. Kepala Kepolisian Sektor Karang Tengah, Nandesgen, pelaku anu dua antai dicerak di garasi angkot anu pernah nadirelok RS Mude Cianjur, Kecamatan Cianjur. Dina Aksina, para pelaku makai angkot di gengun jalan bangsal atau beas garing anu dipalingna. Polisi gasik pegerak satu tas nampa laporan tur tak bisa nyerek para pelaku jengbarang buktina serta hijangkot anu dipakai malingpare. Setelah kami menerima laporan dari masyarakat, dan pada saat itu masyarakat melaporkan ada kejadian kehilangan gabah di tempat pengilingan yang mana tempat pengilingan tersebut alamatnya di Kampung Cilang, RT202, Desa Langansari, Kecamatan Karang Tengah. Setelah itu kami dari Posek Karang Tengah melakukan olah TKP di tempat kejadian kemudian kami mengumpulkan saksi-saksi kemudian kita melihat kewari pihak polisi masih niluman motipna lewi gemet turta mariksa pihak sejen anu kabah udkana etak aksi maling. Perakuan unduante ditibanan hukuman dumasar karena pasal tilu genep tilu pencurian pemberatan kerawan ancaman hukuman bui lima tahun kaluhur. Karis Setiawan, Bandung TV terima kasih telah menonton!